Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tau video terbaru channel sebagai pemula sampai kalian paham platform itu seperti apa buku CK itu seperti apa nanti bakal aku update terus video-videonya mungkin ada sekitar 40-50 video lah nanti akan aku siapin buat kalian dan ini bakal lebih lengkap lagi dari tips dan tutorial yang udah aku siapin di playlistku jadi apa yang aku sampaikan di video pelanggan itu semuanya lebih lengkap lebih rinci dan kalian bakal bisa praktekin langsung on air gitu kan nanti aku juga kasih rekomendasi rekomendasi platform yang cocok buat kalian penulis pemula dan aku rekomendasiin gimana caranya sih lolos kontrak gitu kan karena banyak banget yang dari kemarin bilang beliau kontrak gitu why ada apa gitu kan berarti yang harus dipelajari adalah dunia penulisannya dulu dari sistem sinopsisnya kayak gimana babnya kayak gimana ceritanya kayak gimana harus dipedah oke nah kalau kalian mau belajar langsung aja klik gabung di sebelah tombol subscribe kalian langsung gabung aja kalian bisa menikmati banyak video yang udah aku siapin di sana oke daripada kalian penasaran kita lanjut aja belajar bareng di Valens ada kabar gembira buat kamu penulis wordpad karena di mobile reader ini itu apa ya lebih ke cerita-cerita yang ada di wordpad jadi kamu udah ceritanya tuh udah di upload di wordpad gitu loh jadi disini itu berdasarkan jumlah kata dan berdasarkan viewers juga nah itu ada level-levelnya guys ada level S ada level A ada level B ada level C ada level D jadi ini dari A sampai D ada yang paling tinggi adalah level S nah kita bahas dulu dari yang paling tinggi kalau yang paling tinggi itu dibaca lebih besar sama dengan 1M jadi bisa lebih besar dari 1M atau sama dengan 1M dengan total kata 150 ribu kata kamu bakal mendapatkan 250 dolar level A itu dibaca 500 sampai 999 ribu kamu akan mendapatkan 200 dolar B itu dibaca 300 sampai 499 ribu dengan jumlah kata 150 ribu kata gitu kan kamu akan mendapatkan 150 dolar oke ini udah aku jabarkan dari S sampai D ya kan kamu kalau punya wordpad dan kamu punya naskah baca 100 sampai 299 ribu dengan total kata itu 150 ribu kata kamu bakal mendapatkan 100 dolar akhirnya itu level D itu dari 10 sampai 99 ribu kata itu kamu bakal dapat 50 dolar ketika jumlah katamu adalah 150 ribu oke oke ini udah aku jabarkan dari S sampai D ya kan nah kamu kalau punya wordpad dan kamu punya naskah bahasa Inggris kamu bisa langsung ikutin ke mobile reader untuk dapetin banyak apa dolarnya disini karena ini lumayan dulu kan aku udah pernah bilang ya kalau kalian penulis pemula ayo menulis di wordpad aja nanti sisanya tulisan kamu bisa kamu lempar kemana-mana ya ini karena banyak peluangnya guys kalau berdasarkan viewers oke kita lanjut ke untungan selanjutnya untungannya nih kalau kamu mengajukan setelah TT dikontrak dalam 120 hari kamu harus upload ceritamu itu sampai tamat jadi bukan cerita ongoing sih tapi pokoknya kamu sudah tamat dan kamu dalam waktu 120 hari itu kamu harus upload setiap hari jadi gak boleh ada putusnya pokoknya upload terus gitu nah terus disini kalau misalnya kamu mendapatkan penghargaan terbaik ya kan kalau jumlah viewersnya itu melebihi yang aku sebutin tadi disini kan yang paling tinggi 1M ya kalau lebih dari 1M gitu kan nanti kan kamu pasti dapet penghargaan tuh dari mobile reader nah nanti dari pendapatanmu yang kamu dapet tadi misalnya yang paling tinggi kan 250 tuh nah nanti kamu bakal dapet penghargaan lagi ya kamu akan menerima itu lagi gitu Pak ketika kamu dalam 120 hari setelah kamu ketika dikontrak ya kamu upload jangan lupa ditandai sudah tamat gitu ya jadi disana nanti ada ada ketentuannya ditandai sudah tamat oke terus kita masuk ke syarat-syaratnya gimana sih caranya mendapatkan level-level di atas dan apa aja syaratnya biar kita bisa mengajukan kontrak di mobile reader yang pertama itu kamu wajib banget punya naskah dengan genre werewolf kalau kamu enggak tahu werewolf apa genre nya itu yang berhubungan dengan serigala gitu loh terus yang kedua naskahmu tuh wajib ada di wordpad jadi kalau misalnya naskahmu tidak ada di wordpad itu tidak bisa diajukan di mobile reader guys jadi wajib banget publish di wordpad terus yang ketiga ini tuh bakal ada misalnya gini uploadnya ini bakal tersedia dalam lima lima hari setelah ttd kontrak jadi langkah-langkahnya gini kamu udah ttd kontrak dulu itu nggak langsung bisa upload yang tadi aku bilang 120 hari jadi setelah kamu ttd kamu nungguin lima hari dulu nah nanti lima hari baru tersedia untuk upload naskah yang 150.000 itu dalam waktu 120 hari ini wajib ditungguin terus setelah itu untuk viewers harus sesuai dengan yang ditentukan tadi guys jadi wajib banget harus ada di range itu kan itu minimal 10.000 sampai 99.000 maksimal satu M sebenarnya maksimal enggak ada maksimal sih kalau lebih dari itu juga enggak masalah oke jadi kalau enggak sesuai itu yang dapat gitu misalnya masih lima ribu masih dua ribu gitu itu enggak dapat oke terus naskah wajib berbahasa Inggris jadi bukan naskah bahasa Indonesia karena mobile reader ini menerima naskah bahasa Inggris dan wajib banget untuk panjang total kata adalah 150.000 kata minimal jadi kalau misalnya lebih dari itu boleh kalau misalnya kalian merasa sesuai dengan kriteria yang aku kasih ya kan kamu persyaratannya ternyata memenuhi syarat gitu kan kalian bisa hubungin tisa d t-i-s-h-a-d di Facebook ya kan kalian cari aja editor ini kalian nanti bisa DM atau messenger dia dengan format yang pertama lampirkan nama pena yang kedua judul naskah kamu apa yang ketiga total katanya berapa yang keempat jumlah viewersnya di wordpad berapa terus yang kelima link wordpadmu ya statusnya tamat Oke jadi ini caranya kamu mengajukan dinaskah di naskah di platform mobile reader semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian tungguin review lagi karena masih banyak platform yang belum aku kerjain belum aku review lagi untuk tahun 2023 kalian pantangin terus dan jangan lupa buat kalian yang mau belajar lebih lanjut tentang dunia kemulisan langsung aja klik gabung yang ada di sebelah subscribe Oke Nah buat kalian yang barusan nonton di channel aku kalian bisa klik subscribe dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu karena share itu gratis Oke terima kasih banyak buat kalian yang selalu nonton channel aku dan selalu setia nungguin aku setiap hari Selasa dan Jumat semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan selamat menyambut bulan Ramadan besok guys selamat berpuasa dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian sampai jumpa di video itu selanjutnya bye bye